Jika itu sesuai kemampuanku, aku akan melakukan yang terbaik. Zuawan menangkupkan tinjunya dan berkata. Kepala anak itu mendesah pelan, matanya dipenuhi kesedihan saat dia berkata dengan suara rendah, apakah kamu tahu apa itu primordial slat? Zuawan memutar matanya, jika dia tahu, apakah dia masih perlu bertanya padamu? Kepala anak itu seakan tidak melihat ekspresi Zuawan saat dia melanjutkan, batu tulis primordial hanyalah mainan intelektual di tangan para dewa primordial untuk bersenang-senang. Dalam versi lengkap primordial slat, terdapat total 100 level di labirin. Setiap level memiliki penjaga yang sesuai yang terperangkap di level yang sesuai tanpa henti, menjadi mainan para dewa primordial. Aku berasal dari klan seribu wajah dari kekosongan kekacauan primordial. Di dalam klan itu, aku dianggap sebagai ahli tingkat atas. Namun, dewa purba menyukai kemampuan khususku dan menangkapku dengan paksa. Lebih jauh lagi, mereka menjebak jiwaku di pintu keluar level ini selamanya. Saya menjadi bagian dari hiburan mereka. Penjaga tingkat kedua adalah seorang kultifator iblis dari ras manusia Anda. Jiwanya diubah oleh dewa purba dan ia menjadi orang gila yang hanya tahu cara membunuh. Sekarang, ia bahkan lebih buruk dari binatang buas. Ia jauh lebih menyedihkan dari saya. Ada juga tingkat ketiga. Tingkat keempat, kepala anak itu perlahan bercerita. Nada bicaranya tenang, tetapi Zuawan bisa mendengar kesedihan dan kemarahan dalam kata-katanya. Mata Zuawan menunjukkan ekspresi bermartabat. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang dewa primordial dari orang lain. Dewa Dewi Purba berada di tempat yang tinggi di sistem bintang purba. Mereka sudah ada sejak zaman kuno dan abadi. Zuawan sebelumnya hanya mendengar legenda mereka, tetapi dia tidak tahu banyak detail tentang Dewa Dewi Purba. Kini, melalui narasi kepala anak itu, ia mulai memahami secara bertahap apa yang disebut Dewa Purba ini. Mereka berada tinggi di udara, abadi dan tidak berkesudahan. Namun, mereka menganggap semua makhluk hidup di bawah sistem bintang primordial sebagai semut dan memiliki kekuatan untuk membunuh mereka. Banyak dewa primordial, demi hiburan, akan mempermainkan kehidupan makhluk hidup yang mereka anggap hina. Fakta seperti itu kejam dan berdarah. Para penjaga dari setiap level di batu tulis primordial dulunya adalah para ahli puncak yang terkenal di Chaos Void. Di antara mereka, ada juga para ahli tertinggi dari klan manusia dari zaman kuno di seratus wilayah. Akan tetapi, para ahli agung ini, yang mampu memandang rendah para pahlawan di tempat manapun di Void of Chaos, hanyalah mainan di hadapan para Dewa Purba yang dapat dimanipulasi sesuka hati. Bagaimana kamu tahu begitu banyak tentang hal itu? Kau bukanlah Dewa Abadi dari sistem bintang abadi? Zuawan bertanya dengan suara yang dalam. Kepala balita itu tersenyum dan berkata, aku telah terperangkap di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sebelum aku jatuh dari sistem bintang kuno ke seratus wilayah, batu tulis kuno digunakan oleh banyak Dewa Kuno. Ketika mereka bersenang-senang, mereka secara alami akan mengobrol dengan teman-teman mereka. Dari kata-kata mereka, saya juga belajar banyak tentang sistem bintang kuno. Saya juga mendengar rumor tentang pohon Hong Meng Purba. Apakah Anda ingin tahu kebenaran tentang pohon Hong Meng Purba? Zuawan mengangkat alisnya sedikit dan langsung tertarik. Pohon Hong Meng Primordial menghasilkan buah langit berbintang yang tak terhitung jumlahnya dan setiap buah langit berbintang mewakili langit berbintang. Zuawan terlahir di salah satu buah langit berbintang dari pohon Hong Meng Purba. Saya tidak tahu asal-usul pohon Hong Meng Primordial. Namun, saya tahu bahwa buah langit berbintang dari pohon Hong Meng Purba adalah makanan para Dewa Kuno. Banyak buah langit berbintang yang matang dari pohon Hong Meng Primordial akan dipetik oleh para pelayan Dewa Kuno. Setiap kali para Dewa Kuno berkumpul untuk makan atau mengadakan upacara, buah langit berbintang yang dipetik akan dibagikan oleh mereka. Haha, sungguh ironis. Kita telah bercocok tanam selama bertahun-tahun, tetapi pada akhirnya, kita hanyalah ternak dan makanan mereka. Kepala balita itu tertawa histeris. Namun, Zuawan dapat mendengar kesedihan dan kengganan dalam tawanya. Zuawan benar-benar terkejut. Buah langit berbintang dari pohon Hong Meng Primordial hanyalah makanan para Dewa Kuno dan banyak ras kuat di kehampaan yang kacau hanyalah mainan para Dewa Kuno. Ini sungguh gila, aku keluar dari salah satu buah langit berbintang dari pohon Hong Meng Purba. Jika memang begitu, aku, Zuawan masih belum bisa menerima apa yang disebut kebenaran yang dikatakan kepala balita itu. Itu terlalu mengejutkan. Pohon Hong Meng Purba menghasilkan begitu banyak buah langit berbintang dan bahkan jika dipetik, buah langit berbintang yang baru akan tumbuh lagi. Dalam jumlah buah langit berbintang yang begitu banyak, akan selalu ada sebagian buah langit berbintang yang membawa keberuntungan. Buah-buah tersebut akan melalui siklus lengkap dari lahir hingga membusuk. Dan kamu beruntung. Buah langit berbintang yang kamu lahirkan juga beruntung. Kepala balita itu mendesah pelan. Zuawan terdiam. Kebenaran yang diucapkan kepala balita itu terlalu berat dan gelap baginya. Namun, ia segera tenang. Para Dewa Kuno terlalu jauh baginya. Satu-satunya hal yang dapat ia lakukan sekarang adalah bersikap rendah hati dan terus memperbaiki diri. Hanya dengan cara inilah dia akan memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri dan orang-orang yang dekat dengannya jika sesuatu yang buruk terjadi di masa mendatang. Bagaimana Primordial Slate masuk ke dalam 100 Teritoris? Zuawan bertanya dengan suara yang dalam. Satu-satunya hal yang membuatnya penasaran adalah bagaimana Primordial Slate bisa jatuh ke dalam 100 Teritoris padahal itu adalah sesuatu dari Primordial Star System. Ini terkait dengan kejatuhan Dewa Kuno. Apa yang terjadi saat itu? Aku tidak begitu yakin. Aku hanya ingat bahwa Dewa Kuno jatuh dari sistem bintang Primordial ke dalam kehampaan yang kacau dan akhirnya tiba di 100 wilayah. Sedangkan untuk batu tulis Primordial, batu itu jatuh bersama Dewa Primordial. Dalam proses jatuhnya, batu itu hancur berkeping-keping. Bagian yang kutempati ini hanyalah pecahan batu tulis Primordial yang belum selesai. Kata kepala balita itu. Dewa Kuno yang jatuh. Zuawan menyipitkan matanya dan langsung teringat pada legenda Akademi Dao Surgawi Primordial. Konon, dahulu kala, 100 wilayah tidak memiliki konsep domain. Saat itu, mereka masih berada di era yang kacau balau, di mana terjadi pertikaian yang tak berkesudahan dan perang yang berkecamuk. Pada masa itu, 100 territories adalah tanah tandus. Tidak ada aturan, tidak ada ketertiban, yang ada hanya pembunuhan dan hukum rimba. Kemudian, aliran cahaya jatuh dari sistem bintang Primordial yang menggantung tinggi di langit dan mendarat di 100 wilayah. Sejak saat itu, seorang kultifator misterius muncul di 100 wilayah. Dengan kekuatannya sendiri, ia meredakan pertikaian yang terjadi di 100 wilayah. Ia menegakkan kekuasaan tertinggi dengan gunung-gunung mayat dan lautan darah dan disembak oleh semua makhluk hidup. Dia meluruskan kode moral, menenangkan hati rakyat, menetapkan hukum, dan menegakkan aturan. Sejak saat itu, perkembangan 100 wilayah berjalan sesuai rencana. Wilayah-wilayah itu dibagi menjadi beberapa wilayah, dan setiap wilayah memiliki pelindung dan klan besarnya sendiri. Dapat dikatakan bahwa sumber segala sesuatu berasal dari kultifator misterius itu. Setelah kultifator misterius itu sepenuhnya menyatukan 100 domain, ia menerima lima murid dan memberikan sebagian ortodoksinya kepada mereka sebelum pergi secara misterius. Kelima murid ini mendirikan Akademi Dau Surgawi Arcan. Dapat dikatakan bahwa Akademi Dau Surgawi Arcan adalah simbol dari kultifator misterius itu. Semenjak itu, tak ada lagi kabar mengenai kultifator misterius itu di 100 domains, tetapi legendanya sudah beredar di 100 domains sejak lama. Mereka berdua jatuh dari sistem bintang kuno. Legenda Akademi Dau Surgawi Arcan adalah seorang kultifator misterius, sementara kepala anak itu mengatakan bahwa dia adalah dewa kuno yang jatuh. Ada kesamaan di antara keduanya. Namun, Zuawan yakin bahwa kultifator misterius itu pastilah dewa kuno. Dia hanya tidak berani berspekulasi apakah dia telah jatuh atau tidak. Mungkin dewa kuno itu telah jatuh dengan luka serius dan tidak sepenuhnya mati, jadi dia menerima lima murid dan mendirikan Akademi Dau Surgawi Arcan. Pasti ada tujuan yang sesuai. Adapun apa tujuannya, Zuawan tentu saja tidak tahu. Semua ini hanya tebakannya. Kau baru saja mengatakan bahwa aku mungkin bisa membantumu melepaskan diri dari belenggu batu tulis kuno. Mengapa kamu begitu yakin? Zuawan tiba-tiba bertanya. Kepala anak itu berkata dengan tatapan rumit, karena kamu bisa mengabaikan aturan labirin ini. Penghalang labirin ini diberkahi dengan aturan yang kuat oleh batu tulis kuno. Tidak peduli seberapa kuat kamu, kamu tidak dapat melanggar aturan dan menghancurkan penghalang. Semua makhluk hidup yang memasuki tempat ini harus mematuhi peraturan tempat ini. Kami para penjaga tidak berani melanggarnya, tetapi kalian dapat melewati penghalang labirin sesuka hati. Ini membuktikan bahwa peraturan tempat ini tidak efektif terhadap kalian. Meskipun aku tidak tahu bagaimana kau melakukannya, dengan kemampuanmu untuk mengabaikan aturan, itu cukup untuk mencapai bagian terdalam labirin, yaitu titik pemeriksaan ke-18. Zuawan merenung dan berkata, ada apa di sana? Saya tidak tahu apa yang ada di sana. Hanya saja aku tidak sengaja mendengar salah satu dewa kuno yang datang untuk bersenang-senang menyebutkan bahwa ada kunci di sana. Kepala anak itu berkata dengan kegembiraan di matanya. Kau pikir itu kunci yang bisa membebaskanmu dan bahkan para penjaga batu tulis kuno dari belenggu mereka? Zuawan bertanya. Kepala balita itu tidak menjawab, tetapi senyum di wajahnya membenarkan kata-kata Zuawan. Rekan Taois, aku sudah menceritakan semua yang aku tahu. Kau akan menepati janjimu, kan? Kepala anak itu bertanya dengan hati-hati. Zuawan tersenyum tipis dan berkata, tentu saja, aku akan pergi ke pos pemeriksaan ke-18 untuk melihatnya terlebih dahulu. Juga, apakah kamu punya kemampuan untuk menutupi jejakku di labirin? Saat dia memasuki labirin, dia menyadari bahwa ada banyak susunan teleportasi, susunan pengawasan, dan susunan tersembunyi lainnya. Seharusnya ini ditambahkan oleh Raja Neraka nanti. Jika dia tiba-tiba menerobos pos pemeriksaan ke-18 dan mengambil barang-barang di dalamnya, dia akan berada dalam bahaya jika Raja Neraka mengetahuinya. Kepala anak itu menyeringai dan berkata, Jangan khawatir. Aku telah menetapkan posisimu di tingkat pertama. Dunia luar tidak akan dapat melihat lokasimu yang sebenarnya. Zua Wen menganggup dan tidak berkata apa-apa lagi. Sebaliknya, dia melewati penghalang dan langsung melewatinya. Setelah melewati beberapa penghalang, dia berhenti dan bersandar pada penghalang itu. Telekinesis ilahinya berkomunikasi dengan San Lingyun di dunia besar, memintanya untuk menggunakan seni ucapan spiritual untuk menyimpulkan keaslian kata-kata yang diucapkan oleh Kepala Balita itu. Meskipun tidak banyak celah dalam kata-kata Kepala Balita itu, Zua Wen tetap merasa ada yang tidak beres. Agar lebih berhati-hati, ia meminta San Lingyun untuk menyimpulkan. Segera, Zua Wen menerima tanggapan San Lingyun. Perkataan Kepala Balita itu sebagian benar dan sebagian salah. Dia tidak mengatakan kebenaran seutuhnya. Zua Wen meminta San Lingyun untuk menyimpulkan apakah Kepala Balita itu memiliki niat buruk terhadapnya. Respons yang diterimanya adalah bahwa Kepala Balita itu memang penuh dengan niat buruk terhadapnya, dan niat buruk itu sangat kuat. Zua Wen menyipitkan matanya. Ia berpikir sejenak lalu mengangkat kakinya lagi dan berjalan melewati kedalaman labirin. Dia punya ide samar di benaknya. Sekarang, dia hanya ingin pergi ke pos pemeriksaan ke-18 dan melihat apa yang ada di sana. Penghalang di depannya dilewati satu per satu. Zua Wen melewati lapisan penghalang dan pos pemeriksaan. Namun, di pintu keluar setiap pos pemeriksaan, ia akan mengamati dengan saksama para penjaga gerbang masing-masing pos pemeriksaan. Tak lama kemudian, ia mendapati bahwa para penjaga gerbang di setiap pos pemeriksaan itu licik bagaikan rubah dan sangat kejam. Mereka sama sekali tidak tampak seperti orang tak bersalah yang tidak berbahaya. Semakin dia mengamati, semakin dia menyipitkan matanya dan semakin jernih pikirannya. Ketika ia mencapai pos pemeriksaan ke-18, ia mendapati bahwa apa yang tampak di depannya bukan lagi labirin berlapis-lapis penghalang. Melainkan, itu adalah ruang terbuka yang luas. Ruang terbuka ini putih bersih tanpa noda, dikelilingi oleh pilar-pilar putih bersih yang mengjulang tinggi ke langit. Di permukaan setiap pilar, terdapat berbagai pola dan corak dengan berbagai warna yang tergambar di atasnya. Zuawan tak kuasa menahan diri untuk menatap langit di atasnya. Ia mendapati bintang-bintang terang bermunculan sili berganti di langit yang disokong pilar-pilar besar. Bintang-bintang ini dikelompokkan bersama dan membentuk bentuk tertentu. Bintang-bintang di langit terbagi menjadi tiga wilayah, dan susunan bintang-bintang di ketiga wilayah ini benar-benar berbeda. Bintang-bintang di wilayah pertama tersusun sesuai satu sama lain, seperti ular berbentuk cincin yang menggigit ekornya. Ketika Zuawan menatap langsung ke konstelasi ular berbentuk cincin aneh yang dibentuk oleh banyak bintang, suara-suara agung dan aneh yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terdengar di benaknya. Dalam sekejap, Zuawan menutupi kepalanya dan jatuh ke tanah. Dia terus berkedut. Kepalanya terbelah seolah-olah akan meledak. Suara-suara aneh dan agung itu bagaikan belatung yang terus-menerus merusak jiwanya. Mereka terus-menerus meremas jiwanya. Zuawan merasa ngeri saat mendapati jiwanya perlahan-lahan menghilang di bawah pengaruh suara-suara aneh itu. Jiwanya bagaikan kayu yang dibakar oleh api. Ia terus-menerus dilahap dan runtuh dengan kecepatan yang dapat dilihat oleh mata telanjang. Zuawan sangat ketakutan. Dia tidak tahu mengapa ini terjadi. Dia hanya melihat rasi bintang di langit. Mengapa jiwanya terluka parah tanpa alasan? Jika dia tidak menemukan cara untuk menahannya sesegera mungkin, jiwanya akan segera runtuh sepenuhnya. Ketika jiwa Zuawan semakin melemah, dua batu primordial-primordial yang tersembunyi di kedalaman jiwanya tiba-tiba menyala dengan cahaya ungu yang menyala-nyala. Kekuatan ungu misterius mengalir keluar dari kedalaman jiwanya seperti air pasang. Jiwa Zuawan, yang hampir runtuh, akhirnya berhenti runtuh. Dengan bantuan kekuatan ungu, jiwanya mulai pulih secara bertahap. Uci, Zuawan memuntahkan seteguk darah dan berlutut di tanah dengan satu lutut. Matanya masih dipenuhi kengerian. Awalnya dia ingin secara tidak sadar menatap ke langit, tetapi dia segera mengurungkan niatnya. Dia ingat bahwa alasan jiwanya terluka parah adalah karena dia menatap rasi bintang aneh di langit. Zuawan menundukkan kepalanya. Tatapannya tiba-tiba menjadi aneh. Sebab, suatu informasi yang bukan miliknya tiba-tiba muncul dalam pikirannya. Ketika dia dengan hati-hati mempertimbangkan informasi dalam benaknya, matanya menyipit dan dia menunjukkan ekspresi terkejut. 4413 Salah satu dari 28 rumah bintang abadi, Chariot Star Mansions. Chariot Star Mansions Let adalah mainan kecil yang dibuat oleh dewa ini dengan santai karena bosan. Pelanggan yang membeli Chariot Star Mansions Let dapat menjelajahi level-level di dalamnya. Jika Anda dapat menyelesaikan level terakhir, ada hadiah kecil yang ditinggalkan dewa ini sebelumnya. Pesan yang tidak dapat dijelaskan ini muncul di pikiran Zuawan. Meskipun pesan ini muncul dalam pikirannya, saat Zuawan melihatnya, dia sepertinya mendengar suara yang sangat agung dan keras bergema di telinganya. Ini adalah level terakhir dari Chariot Star Mansions Let. Pelanggan, Anda sudah dianggap luar biasa karena bisa sampai di sini. Hadiah kecilku tersembunyi di Chariot Star Mansions Constellation yang melambangkan Chariot Star God. Ini masih ujian kecerdasanmu. Kalau kecerdasanmu cukup, hadiah kecil itu akan jadi milikmu. Ekspresi Zuawan langsung berubah. Arti dari pemilik suara ini sangat jelas. Jika dia menginginkan hadiah kecilnya, dia harus mengamati konstelasi di atas pilar batu. Akan tetapi, ketika dia memikirkan tentang bagaimana jiwa keilahiannya hampir runtuh, Zuawan benar-benar merasa takut. Rasi bintang di atas pilar batu itu terlalu mengerikan. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa diamati begitu saja. Ada catatan kuno yang menyatakan bahwa seseorang tidak boleh mengagumi para dewa. Dan, Tuhan, yang dimaksud adalah Tuhan primordial yang misterius. Mungkinkah Dewa Bintang Kereta Perang ini merupakan salah satu dewa abadi? Mata Zuawan menunjukkan ekspresi merenung. Pesan yang tiba-tiba muncul di benaknya mengungkapkan banyak rahasia. Nama asli dari Immemorial Slate, yang dikenal sebagai Chariot Star Mansion Slate di Hundred Outer Regions, merupakan mainan kecil yang diciptakan oleh Chariot Stargat, salah satu dari 28 Immemorial Star Mansions, karena bosan. Dewa Bintang Kereta Perang seharusnya menjadi salah satu dewa abadi dalam sistem bintang abadi, dan ada 27 dewa abadi lainnya yang menyamai posisinya. Karena level ke-18 dari pecahan tablet bintang kereta merupakan level terakhir dari versi lengkap tablet bintang kereta, berarti pecahan ini merupakan tahap terakhir dari tablet bintang kereta. Lalu, rasi bintang aneh di atas pilar batu itu seharusnya melambangkan simbol rasi bintang dewa bintang kereta. Pikiran Zuawan kacau balau. Dalam sekejap, dia memikirkan banyak hal. Dia tidak memiliki konsep apapun tentang 28 rumah bintang abadi, tetapi dia tahu bahwa 28 rumah bintang abadi itu adalah dewa abadi yang menakutkan yang jauh melampaui imajinasinya. Dia hanya melihat satu kali pada rasi bintang yang mewakili dewa bintang konstelasi zen, dan jiwanya hampir runtuh. Kalau saja batu primordial-primordial tidak menghalangi kekuatan konstelasi bintang dewa konstelasi zen, dia mungkin sudah musnah. Dari informasi tersebut, dapat diketahui bahwa hadiah kecil yang ditinggalkan oleh dewa kuno ini tersembunyi di konstelasi di atas pilar batu. Jika aku ingin mendapatkan apa yang disebut hadiah kecil itu, aku harus mengungkap misteri konstelasi. Alice Zuawan berkerut erat, saat ini dia merasa sangat bimbang. Dia juga menginginkan hadiah kecil yang disebutkan oleh pemilik informasi dalam benaknya. Itu adalah dewa kuno, hadiah kecil yang dia bicarakan mungkin merupakan harta yang tak ternilai bagi seratus domain di luar wilayah itu. Ini merupakan godaan besar bagi Zuawan. Jika aku menggunakan dua batu primordial-primordial untuk menghalangi jalanku, akankah aku mampu memandang Tuhan sampai batas tertentu? Mata Zuawan berkedip saat dia perlahan berdiri. Dengan lambayan lengan bajunya, dia memanggil batu primordial-primordial dari kedalaman jiwanya, menyebabkannya melayang di atas kepalanya. Cahaya ungu misterius memancar turun, menyebabkan seluruh tubuh Zuawan bermandikan cahaya itu. Dia tampak misterius dan berwibawa. Setelah memanggil dua batu primordial-primordial, Zuawan mengedarkan teknik primordial-primordial dengan kecepatan tinggi. Dia juga mengeluarkan semua obat-obatan ilahi yang terkait dengan pemulihan roh dari dunia luar, untuk berjaga-jaga. Setelah melakukan persiapan yang cukup, Zuawan perlahan mengangkat kepalanya. Kelopak matanya sedikit terkulai, dan dia tidak berani melihat ke atas. Adegan tadi dengan cepat terlintas dalam pikirannya, menyebabkan tubuhnya bergetar tanpa sadar dan keringat dingin keluar di dahinya. Saat dia mengangkat kepalanya, Zuawan menarik nafas dalam-dalam dan menatap ke langit. Pandangannya melewati pilar-pilar batu dan akhirnya mendarat di langit yang luas di ujung pilar batu. Ia sekali lagi melihat bintang-bintang di langit yang terbagi menjadi tiga wilayah. Susunan bintang-bintang di ketiga wilayah ini benar-benar berbeda. Bintang-bintang di wilayah pertama tersusun sesuai satu sama lain, seperti ular berbentuk cincin yang menggigit ekornya. Setelah belajar dari kesalahannya di awal, Zuawan tidak lagi menatap konstelasi aneh ini dengan saksama. Sebaliknya, ia segera beralih ke wilayah kedua. Bintang-bintang di wilayah kedua terbagi menjadi dua baris, membentuk garis lurus. Kedua garis lurus ini bertemu secara miring ke arah tengah, membentuk sudut sekitar 150 derajat. Wilayah ketiga sama dengan wilayah pertama. Bintang-bintang di wilayah ketiga tersusun sesuai satu sama lain, membentuk lingkaran. Akan tetapi, lingkaran itu tidak berbentuk lingkaran sempurna seperti wilayah pertama. Sebaliknya, lingkaran itu berbentuk oval yang agak datar. Zuawan memegangi kedua sisi pelipisnya, dan wajahnya berkerut kesakitan. Suara aneh dan mengerikan itu muncul lagi di kedalaman pikirannya, seperti serangga merangkak yang tak terhitung jumlahnya menggerogoti otaknya. Namun, rasa sakitnya kali ini jauh lebih ringan daripada sebelumnya. Setidaknya, Zuawan tidak terluka parah hingga ia hanya bisa berbaring di tanah dan mengejang kesakitan. Dia tahu bahwa semua ini terjadi karena dua batu primordial-primordial telah memblokir sebagian besar kekuatan aneh itu untuknya. Zuawan menahan rasa sakit dan terus-menerus mengamati detail dan perbedaan ketiga rasi bintang di ketiga wilayah hingga Zuawan benar-benar tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan harus menundukkan kepalanya. Gerakannya sangat cepat. Setelah menundukkan kepalanya, dia memurnikan obat suci yang telah dia siapkan menjadi cairan obat dan meminumnya tepat waktu. Di bawah pengaruh ganda cairan obat dan batu primordial-primordial, periode pemulihan roh Zuawan dipersingkat banyak. Segera, dia pulih banyak. Oleh karena itu, dia terus mengangkat kepalanya dan mengamati hingga dia tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Setelah mengulanginya berulang kali, Zuawan akhirnya mengingat semua detail dari tiga rasi bintang dalam benaknya. Dia tidak lagi mengangkat kepalanya untuk mengamati, tetapi menundukkan kepalanya dan duduk bersila di tanah, tenggelam dalam pikirannya. Bintang-bintang di wilayah pertama tersusun dalam lingkaran sempurna. Setelah pengamatan Zuawan, ia bahkan dapat melihat cahaya yang dipancarkan oleh bintang-bintang yang menggambarkan bentuk sisik di tepinya. Pada saat itu, Zuawan langsung membayangkan seekor ular menggigit ekornya membentuk lingkaran. Lingkaran sempurna ini menggambarkan seekor ular yang kepala dan ekornya terhubung. Wilayah kedua adalah dua garis miring yang bertemu di satu titik di ujung, membentuk sudut sekitar 150 derajat. Bentuknya sangat mirip mulut besar yang terbuka lebar. Wilayah ketiga berbentuk oval. Dari bentuknya yang oval, tidak sulit untuk melihat bahwa itu pasti sejenis makhluk besar. Seekor ular dengan kepala dan ekor yang terhubung, mulut yang besar dan terbuka lebar, dan makhluk yang sangat besar. Apa hubungan antara ketiganya? Zuawan berpikir sejenak, dan tiba-tiba matanya berbinar. Dia bergumam pada dirinya sendiri, seekor ular menelan seekor gajah. Ular yang kepalanya dan ekornya saling terhubung menjadi toko utama. Mulut yang terbuka lebar merupakan aksi si ular, dan makhluk besar tersebut merupakan gajah raksasa. Jika dia memahaminya dengan cara ini, maka semuanya masuk akal. 4.414 Orang yang hatinya tidak pernah puas bagaikan ular yang berusaha menelan gajah. Zuawan bergumam pada dirinya sendiri. Dia pernah mendengar cerita di balik pepatah ini sebelumnya. Kisahnya kurang lebih seperti ini, dahulu kala, seorang pria yang sangat miskin menyelamatkan nyawa seekor ular. Untuk membalas kebaikan pria itu karena telah menyelamatkan nyawa ular tersebut, ular itu meminta pria itu untuk membuat permintaan dan memenuhi keinginannya. Awalnya, lelaki itu hanya meminta makanan dan pakaian sederhana, dan ular itu memenuhi keinginannya. Kemudian, keserakahannya perlahan tumbuh dan ia meminta untuk menjadi pejabat, dan ular itu memenuhi keinginannya. Bahkan saat ia sudah menjadi Perdana Menteri, ia masih belum puas dan meminta untuk menjadi kaisar. Pada saat ini, ular itu akhirnya mengerti bahwa keserakahan manusia tidak ada habisnya, jadi ia menelan orang ini dalam satu gigitan. Dalam versi yang paling primitif, ular itu tidak menelan seekor gajah, melainkan gambar Perdana Menteri. Hal ini juga sesuai dengan pepatah yang mengatakan bahwa hati manusia tidak pernah puas. Faktanya, konstelasi elips di wilayah ketiga tidak hanya bisa merujuk pada makhluk besar tertentu, tetapi juga keserakahan hati manusia yang abstrak dan tak berujung. Kunci dari masalah ini seharusnya ada di konstelasi di wilayah ketiga. Zuowen menarik nafas dalam-dalam dan mengangkat kepalanya dengan susah payah. Ia melihat ke wilayah ketiga di langit dan mengamati dengan saksama. Akhirnya, ia melihat bintang yang agak redup dan tidak mencolok di konstelasi wilayah ketiga. Bintang ini berada di tengah-tengah konstelasi elips, tergantung sendirian di sana, dan cahayanya jauh lebih redup daripada bintang-bintang di sekitarnya. Jika seseorang tidak memperhatikan dengan saksama, mereka bahkan tidak akan menyadari bahwa ada bintang yang begitu redup di sini. Terlebih lagi, posisi bintang ini berada di sisi kiri rasi bintang. Posisi itu sangat mirip dengan posisi jantung manusia. Lagipula, jantung manusia juga terletak di sisi kiri dada manusia. Dan ini pun sesuai dengan pepatah yang mengatakan bahwa orang yang hatinya tidak pernah puas ibarat ular yang berusaha menelan gajah. Ketika pandangan Zuawan akhirnya tertuju pada bintang yang redup itu, jantung Zuawan tiba-tiba berdetak kencang. Berdebar. Degup-degup. Degup-degup-degup. Detak jantung yang keras dan berat terus berdetak di dadanya, dan diteruskan ke telinga Zuawan, menyebabkan detak jantung aneh itu membesar tanpa batas. Pada saat ini, hati Zuawan menjadi sangat, sangat sakit, seolah-olah sedang dipelintir oleh pisau. Pada saat yang sama, bintang yang redup itu menjadi semakin terang. Seolah-olah telah disuntik berkilau baru. Saat bintang itu semakin terang, bintang itu tampaknya dipanggil oleh Zuawan. Bintang itu mulai jatuh ke bawah dengan kecepatan yang semakin cepat, berubah menjadi meteor. Sebaliknya, Zuawan menutupi dadanya dengan kedua tangannya. Jantungnya berdetak semakin cepat. Darah mengalir deras seperti sungai, mengalir deras ke seluruh tubuhnya, menyebabkan kulitnya memerah, tampak seperti besi solder yang membara. Rasa sakit yang luar biasa membuat Zuawan menjerit kesakitan. Sakitnya luar biasa. Rasa sakit seperti ini membuatnya ingin mati saja. Ketika detak jantungnya mencapai batasnya, seolah hendak meledak, batu primordial-primordial memancarkan cahaya ungu lembut dan dengan cepat menahan detak jantung abnormal itu. Di sisi lain, Zuawan sudah sadar kembali. Ia masih merasakan sakit yang luar biasa, tetapi ia tidak merasa seperti sedang berada di ambang kematian. Dia segera mengedarkan teknik primordial-primordial. Sambil menyerap kekuatan batu primordial-primordial, dia mencoba yang terbaik untuk mengatur detak jantungnya. Ketika detak jantungnya kembali ke ambang normal, pada saat yang sama, meteor yang jatuh dari langit akhirnya tiba di ruang terbuka. Meteor itu jatuh tidak jauh, menciptakan cahaya yang menyala-nyala. Saat cahaya itu menghilang, semuanya menjadi sunyi. Bahkan tidak ada kawah besar atau kerusakan lain di tanah. Setelah detak jantung Zuawan stabil, ia segera berlari menuju cahaya. Ia ingin melihat apa yang tersembunyi di balik bintang jatuh itu. Tak lama kemudian, Zuawan tiba di tempat jatuhnya meteor tersebut. Ia menemukan lambang berbentuk bintang di sana. Lambang itu diukir dari jenis batu diok berkualitas tinggi. Warnanya putih dan tanpa cacat, dan tekstur pada permukaannya memperlihatkan jejak misterius dan kuat. Ketika Zuawan membungku untuk mengambil lambang itu, hatinya tiba-tiba bergetar. Setetes darah keluar dari lubuk hatinya dan menyatu dengan lambang itu sendiri. Dalam sekejap, Zuawan menjalin semacam hubungan dengan lambang itu. Lambang itu memancarkan sinar cahaya berwarna merah darah yang melesat ke udara dan menggambarkan cetak biru yang besar. Zuawan melihatnya dengan teliti dan terkejut saat mengetahui bahwa itu adalah sebuah cetak biru. Objek cetak biru itu adalah kereta dewa. Kereta dewa ini diberi nama kereta dewa konstelasi zen oleh dewa bintang konstelasi zen. Itu adalah kereta dewa yang melampaui ruang dan waktu. Desain cetak birunya sangat indah dan sempurna. Setiap detail kereta dewa digambarkan dengan jelas. Bahkan paku-paku kecil di dalam roda kereta diukir dengan sangat rincin. Ada juga penjelasan tertentu. Pada cetak birunya, kereta itu ditopang oleh empat kaki binatang berkaki lengkung yang tebal. Kereta itu berbentuk persegi, dan ada empat palang di atasnya. Di atas palang-palang itu ada ceruk segi delapan. Relung tersebut memiliki empat layar dengan gagang bunga, bait-bait puisi, dan pilar naga melingkar. Ceruknya dihiasi dengan sekat-sekat dan tirai relung yang cantik. Atap kereta itu berbentuk kubah. Atap di semua sisinya diukir dengan emas. Naga-naga melingkar menyembul dari delapan sudut atap, dan lentera-lentera bertanduk tergantung di kepala-kepala naga. Ada sepuluh lentera di bawah atap, seperti seorang penenun yang memegang bunga. Bagian atas kereta memiliki lampu atas berbentuk persegi yang seperti sanggul. Kedua kutub kereta itu berbentuk horizontal dan saling berhadapan. Badan kereta itu diukir dengan tiga bunga plum, sulur labu, dan sembilan singa. Ada juga ukiran bunga peoni, dua burung finiks menghadap matahari, dan sembilan naga melompat ke laut. Sungguh megah. Total ada delapan puluh satu lilin di kereta, dan semuanya ditutupi dengan kap lampu berbentuk tanduk. Dapat dikatakan bahwa kereta dewa ini sangat mewah dan indah. Aura kemewahan terpancar kemana-mana. Zuawan memperhatikan dengan saksama deskripsi material pada cetak biru itu dan tercengang. Ini karena dia belum pernah mendengar bahan-bahan yang disebutkan dalam cetak biru itu. Jangan bilang bahan-bahan ini berasal dari sistem bintang kuno. Mulut Zuawan berkedut. Jika memang begitu, apa gunanya mendapatkan desain kereta dewa? Sekalipun kecepatan kereta dewa melampaui waktu dan ruang dan dianggap sebagai tunggangan yang bagus di sistem bintang abadi, tanpa material yang sesuai, semuanya tidak ada gunanya. Ketika tatapan Zuawan tertuju pada bagian terakhir dari desain tersebut, pupil matanya mengecil seukuran jarum karena terdapat sederet instruksi tambahan, tamu yang berhasil mencapai level terakhir. Jika kekuatan mereka terlalu lemah untuk menahan tekanan dari Chariot Constellation, mereka akan menjadi tumbal bagi Chariot Constellation Slate. Pada saat itu, Chariot Constellation Slate akan secara otomatis mengorbankan daging dan jiwa Anda untuk melepaskan semua penjaga di dalamnya. Hei hei, tekanan dari Chariot Constellation tidaklah kuat. Aku hanya menggunakan sebagian kecilnya, dan makhluk-makhluk di Memorial Star System dapat menahannya. Alasan saya membuat segmen ini adalah untuk memberi harapan kepada para penjaga. Jika tidak, jika mereka putus asa, mereka akan mengendur. Dalam hal ini, tidak akan sulit untuk melewati level tersebut, dan kesenangan yang sesuai akan hilang. Setelah selesai membaca penjelasan terakhir, tatapan mata Zuowen menjadi sangat suram. Benar saja, kepala anak kecil itu tidak memiliki niat baik. Jadi ternyata kepala itu memiliki niat seperti itu. Kepala itu sengaja membiarkannya memasuki level terakhir dengan tujuan membuatnya menjadi korban dan batu loncatan baginya untuk melarikan diri. 4415 Bahan-bahan untuk chariot-chariot pada dasarnya berasal dari Immemorial Star System. Pada dasarnya mustahil bagi saya untuk membuat chariot-chariot versi lengkap. Jika saya mengikuti desain dalam cetak biru ini dan menggantinya dengan material yang sesuai, saya bertanya-tanya apakah saya dapat berhasil merancang versi chariot-chariot yang disederhanakan. Zuowen menatap cetak biru di tangannya lagi dan merasa takjub. Matanya menjadi semakin cerah. Apun dia tidak begitu ahli dalam memurnikan peralatan, dia pernah mencobanya sebelumnya. Dari desain di tangannya, dia dapat melihat bahwa jika kereta perang ilahi ini selesai, tidak seorang pun di seratus alam luar akan dapat mengejar kecepatannya. Detail dari chariot-chariot terlalu indah. Bahkan jika bahan-bahan yang sesuai disederhanakan, jika dapat dikombinasikan sesuai dengan cetak biru, itu akan jauh lebih unggul daripada tunggangan manapun di hundred territories. Ini karena konsep desain tahta kereta perang terlalu maju, jauh melampaui desain semua tunggangan di hundred domains. Bahkan jika dibuat dari bahan biasa sesuai aturan desain, tetap saja memiliki karakteristik yang luar biasa. Namun, ini hanyalah imajinasi Zouan. Mengenai apakah itu dapat terwujud, Zouan harus mencobanya untuk mengetahuinya. Setelah Zouan menyingkirkan cetak biru kereta perang, ia dengan hati-hati mencari ruang terbuka itu lagi. Setelah tidak menemukan apapun, ia meninggalkan tempat ini. Zouan melangkah maju, melewati banyak rintangan. Di level kelima, Zouan bertemu lagi dengan corona virtual. Namun, Zouan mengabaikannya dan terus melewati penghalang, membuat serangan virtual corona meleset lagi. Kemudian, ia bertemu dengan kontestan lain, tetapi ia tidak membuat keributan. Sebaliknya, ia segera pergi tanpa memberitahu yang lain. Ketika dia sampai lagi pada hubungan antara tingkat kedua dan tingkat pertama, pandangannya tertuju pada banyak kepala aneh di balik pintu batu. Kepala balita yang tadi nyariang itu awalnya tertegun saat melihat Zouan, lalu pucat pasti karena ketakutan. Setelah sekian lama, ia memaksa dirinya untuk tenang dan berkata, kau tidak. Oh tidak, rekan Taoise, kau sangat efisien. Anda sudah melewati level terakhir. Zouan tanpa ekspresi dan berkata dengan ringan, apakah kamu terkejut bahwa aku tidak mati? Wajah kepala anak itu membeku, lalu ia menggelengkan kepalanya dan tertawa kering, bagaimana mungkin? Rekan Taoise, kau melebih-lebihkan. Kau adalah harapanku. Bagaimana mungkin aku berharap kau mati? Bibir Zouan melengkung membentuk senyum dingin. Jika kamu ingin melarikan diri, aku harus mati. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa melarikan diri? Anak laki-laki itu menyipitkan matanya, menatap tajam ke arah Zouan, dan berkata dengan suara yang dalam, apakah kamu sudah memecahkan TKTK level terakhir? Ya, dan aku juga menerima hadiah kecil dari Dewa Bintang Penipu. Kudengar dia punya perjanjian dengan kalian para penjaga gerbang. Selama para penantang tidak bisa menahan tekanan tahap akhir dan mati di sana, mereka akan menjadi persembahan kurban dan menjadi prasyarat bagi kalian untuk lolos. Zouan berkata dengan tenang. Kepala anak itu tertawa terbahak-bahak. Matanya dipenuhi kegilaan dan kengganan saat dia meraung, kenapa kamu tidak mati saja? Anda bukan makhluk hidup dari sistem Bintang Kuno, jadi bagaimana Anda bisa menahan tekanan konstelasi Dewa Bintang Zen? Sekalipun itu hanya jejak, itu bukanlah sesuatu yang dapat kau tahan. Kepala anak itu menjadi semakin gila saat dia melanjutkan, dulu, konstelasi Dewa Bintang Zen menipu kita. Selama batu tulis itu berada di sistem Bintang Kuno, tidak ada yang akan mati di bawah tekanannya. Itu hanya tipuan yang dia gunakan untuk menenangkan kita. Tetapi ketika batu tulis itu jatuh ke seratus wilayah, saya tahu kesempatan untuk melarikan diri telah tiba. Namun siapa sangka bahwa makhluk hidup di seratus wilayah ternyata hanyalah sekumpulan sampah. Ambil contoh Raja Yama itu. Dia sudah memegang papan tulis itu sejak lama, tetapi dia masih belum bisa menyelesaikan semua level dan memasuki level terakhir. Dasar sampah. Akhirnya aku menemukan seorang kultifator asli sepertimu yang mengabaikan peraturan tempat ini. Kau sebenarnya tidak mati di bawah tekanan level terakhir. Kenapa? Zuawan diam-diam menatap kepala anak gila itu dengan tatapan tenang. Setelah mengoceh beberapa saat, kepala anak itu menunduk dengan lesu. Dia melirik Zuawan dan mencibir, apa yang akan kamu lakukan padaku selanjutnya? Bunuh aku. Tapi itu hanya angan-angan. Aku tidak bisa mati di dunia ini. Tidak peduli berapa kali kau membunuhku, aku akan meminjam kekuatan tempat ini untuk terlahir kembali dan terus membawa kesenangan yang sesuai bagi para penantang. Sungguh ironis. Zuawan berkata dengan acu tak acu, saya datang ke sini untuk berkompetisi, jadi saya di sini untuk membuat terobosan. Setelah berkata demikian, Zuawan melewati pintu batu dan tiba di depan pintu batu. Dia ingin melihat berapa banyak level yang bisa dilewatinya jika dia tidak mengandalkan melewati benteng. Tentu saja, dia melakukan ini agar tidak menarik perhatian. Chariot Constellation Slate saat ini merupakan barang milik Royal Court of Hell. Jika diketahui bahwa dia dapat mengabaikan aturan batu tulis dan melewati penghalang sesuka hati, maka itu akan sangat mengerikan. Bagaimanapun juga, Raja Neraka adalah kekuatan terkuat di alam Voityama. Dia tidak mampu menyinggung perasaannya. Zuawan menyingkirkan patung batu itu dan berjalan melewati pintu kecil. Banyak kepala di balik pintu batu mulai menyerang Zuawan dengan ganas. Mata Zuawan bersinar merah, ki iblis yang mengepul keluar seperti cairan kental dan menutupi tubuhnya seperti semacam baju besi tebal. Itu menghalangi serangan kepala-kepala ganas di sekitarnya. Adapun Zuawan, dia menggunakan teknik gerakannya dan dengan mudah melewati pintu kecil, tiba di tahap kedua. Setelah melewatinya, Zuawan berjalan melewati penghalang ke kedalaman lantai kedua tanpa menoleh ke belakang. Dia tidak melihat tatapan rumit kepala anak itu. Tanpa mengandalkan kemampuan melewati penghalang, kecepatan Zuawan melewati labirin jauh lebih lambat. Namun, dia tidak tahu apakah itu karena matanya menatap langsung ke konstelasi kereta perang di langit di atas level terakhir. Saat berada di labirin, matanya seringkali melihat jalur yang benar terlebih dahulu. Hal ini memungkinkan Zuawan mencapai pintu keluar tingkat kedua dengan lancar tanpa mengambil jalan memutar. Di pintu keluar lantai dua berdiri sebuah pintu perunggu besar. Di depan pintu perunggu itu, seorang pria dengan rambut acak-acakan dan wajah kotor diikat dengan rantai tebal. Rambut pria itu acak-acakan dan tidak mungkin untuk mengetahui usia dan penampilannya. Namun, matanya yang merah dan liar meninggalkan kesan yang mendalam pada Zuawan. Zuawan tahu bahwa penjaga tingkat kedua seharusnya adalah manusia gila pembudidaya iblis yang disebutkan oleh kepala anak itu. Saudara Zuo, Saudara Zuo, apakah kalian juga sudah sampai ke tingkat ini? Ketika Zuawan tengah memperhatikan sang kultifator iblis gila, sebuah suara terkejut yang menyenangkan terdengar dari seberang sana. Zuawan menoleh dan menemukan bahwa pemilik suara itu adalah Li Zuo. Pada saat ini, wajah Li Zuo penuh dengan keterkejutan. Dia bergegas berjalan di depan Zuawan. Sebenarnya, dia telah melewati level pertama sangat awal. Hanya saja dia membutuhkan waktu lama untuk menemukan jalan keluar yang tepat di labirin level kedua. Apakah ini penjaga tingkat kedua? Dia tampak seperti seorang kultifator iblis, tetapi dia tampaknya telah kehilangan akal sehatnya. Tatapan mata Li Zuo jatuh pada kultifator iblis gila di depan pintu perunggu. Matanya sedikit menyipit saat dia bergumam pada dirinya sendiri. 4416. Ada juga pintu kecil di bawah pintu perunggu. Selama kita bisa melewati kultifator iblis gila ini, kita pasti bisa melewatinya. Namun, kita harus berhati-hati. Kekuatan kultifator iblis ini tidak sederhana. Zuawan mengingatkan. Li Zuo mengangguk. Ia melirik Zuawan dan berkata, Tuan Muda Zuo, Anda mau pergi dulu atau saya? Kamu duluan. Kata Zuawan. Jika Li Zuo menghadapi bahaya saat berhadapan dengan kultifator iblis ini, dia mungkin bisa membantu. Li Zuo menggaruk kepalanya dan berkata dengan malu, Kalau begitu aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Setelah mengatakan itu, wajah Li Zuo berubah serius. Dia datang ke pintu perunggu, dan auranya dengan cepat meningkat di bawah kendalinya. Ketika auranya mencapai puncaknya, dia mengeluarkan dunia Kian Kun dan mulai menggunakan teknik gerakannya. Dia dengan cepat bergegas menuju pintu kecil di bawah pintu perunggu. Dia tidak berencana untuk melawan kultifator iblis secara langsung. Oleh karena itu, dia memfokuskan seluruh energinya pada teknik gerakannya, berharap dapat menerobos pintu perunggu secepat mungkin. Mengaum, mata merah tua kultifator iblis gila itu menjadi semakin ganas. Dia membuka mulutnya lebar-lebar, memperlihatkan gigi-gigi tajam dan dingin. Air liur kental terus mengalir di sepanjang ujung giginya. Suara mendesing. Kaki kultifator iblis itu tiba-tiba mengerahkan tenaga. Seluruh tubuhnya seperti bayangan hitam. Dia dengan cepat menghilang dan muncul di depan Lisuo seolah-olah dia telah berteleportasi. Awalnya, Lisuo tidak jauh dari pintu perunggu. Ia mengira ia dapat berhasil menghindari kultifator iblis dan langsung memasuki pintu kecil itu. Ia tidak menyangka kultifator iblis itu akan langsung menghalangi jalannya. Namun, reaksi Lisuo sangat cepat. Ia memutar pinggangnya, dan seluruh tubuhnya seperti pegas yang lentur. Ia mengubah arah di udara. Pada saat yang sama, tangan kanannya mengepal. Meminjam kekuatan kesengsaraan api dan petir dari dunia kian kun, ia meninju bagian belakang kepala kultifator iblis itu. Kultifator iblis itu tidak menghindar. Dia mengulurkan tangan kanannya, mengabaikan petir dan api yang ada di permukaan tinju Lisuo, dan menjepitnya dengan telapak tangannya. Lisuo mendengus dingin. Dia mengayunkan kaki kanannya dan dengan cepat menendang tubuh bagian bawah kultifator iblis itu. Kultifator iblis itu sangat lincah. Tiba-tiba dia menarik kakinya, lalu seperti seekor kelinci, dia menendang kaki kanan Lisuo. Kaki kanan Lisuo bergetar. Ia goyah dan hampir terjatuh ke tanah. Namun, kultifator iblis itu menjepit tangan kanan Lisuo dan melemparkannya dengan keras. Lisuo terlempar ke tanah dalam kondisi menyedihkan, dan getaran yang mengerikan terdengar dari tanah. Lisuo mengerang dan memuntahkan setegup darah. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Mengaum, mata merah tua kultifator iblis itu menjadi semakin ganas. Sambil meraung, dia meraih tangan kanan Lisuo dan mulai mengayunkannya di tanah seperti orang gila. Lisuo yang malang dilempar-lempar seperti mainan oleh kultifator jahat itu. Ia dilempar-lempar sampai ia pusing dan muntah-muntah. Bahkan perutnya hampir terkoyak. Mata Zuawan menyipit saat cahaya merah iblis memenuhi matanya. Ki iblis menyembur keluar dari semua titik akupuntur di tubuhnya. Dia melangkah maju, dan gelombang ki iblis yang tak terhitung jumlahnya menyapu di belakangnya. Pada saat ini, kultifator iblis itu telah mencengkeram pergelangan tangan Lisuo dan mengangkatnya tinggi-tinggi, ingin membantingnya ke tanah. Sebaliknya, Zuawan muncul tepat pada waktunya. Telapak tangan kanannya bagaikan kilat, dan dia dengan cepat menamparkan pergelangan tangan penggarap iblis lebih dari sepuluh kali. Kultifator iblis itu mengeluarkan erangan teredam. Pergelangan tangannya tak dapat menahan diri untuk tidak melunak, lalu dia melepaskan telapak tangan yang mencengkeram Lisuo. Lisuo jatuh ke tanah dengan keadaan menyedihkan, terus-menerus batuk darah. Matanya dipenuhi ketakutan. Kau duluan, serahkan padaku. Zuawan segera berkata kepada Lisuo di belakangnya. Kemudian, dia terlibat dalam pertempuran sengit dengan kultifator iblis itu. Untuk sesaat, pintu perunggu itu dipenuhi dengan ki iblis. Suasana gelap dan aneh menyebar. Mata Zuawan dipenuhi dengan keseriusan. Kempat anggota tubuh kultifator iblis ini diikat oleh rantai khusus, dan kekuatannya sangat lemah. Namun, dia masih sangat kuat. Zuawan tidak ingin terlibat dengan kultifator iblis itu. Setelah mengerahkan seluruh tenaganya untuk mendorongnya kembali, dia dengan cepat bergegas menuju pintu kecil itu. Namun, kultifator iblis itu sangat gila. Dia terus menjerat Zuawan tanpa mempedulikan nyawanya. Dia bahkan menggunakan metode menukar nyawa dengan nyawa. Zuawan sekali lagi terjerat. Xiao Hei. Tatapan mata Zuawan dingin. Dia mengulurkan tangan kanannya, dan pedang suci jurang tinggi muncul di telapak tangannya. Namun, tepat saat pedang suci jurang tinggi muncul di tangan Zuawan, Xiao Hei muncul dari gagang pedang. Di cakar kecilnya terdapat desain yang luar biasa. Nak, dari mana kau mendapatkan desain ini? Desain ini sungguh luar biasa. Desain di dalamnya benar-benar di puncak kesempurnaan. Desain ini jauh melampaui pandai besi terbaik di hundred domains. Genius manakah yang lebih berbakat daripada raja naga ini? Mata Xiao Hei berbinar-binar. Seolah-olah dia adalah orang mesum yang telah melihat kecantikan yang tiada taraf. Dia menatap desain di tangannya dengan mata berbinar dan terus-menerus berceloteh di telinga Zuawan. Zuawan menghirup udara dingin. Dia menahan keinginan untuk menamparkan Xiao Hei sampai mati. Ini adalah pertarungan. Mengapa kau mendiskusikan desain itu denganku? Kita bicarakan ini nanti. Ayo bertarung dulu. Setelah Zuawan selesai berbicara, dia mengepalkan tangan kanannya. Pedang suci jurang tinggi di tangannya memancarkan cahaya gelap yang menyala-nyala. Pedang itu melesat dengan kecepatan yang sangat cepat, mengarah langsung ke dahi kultifator iblis itu. Yang mengejutkan Zuawan adalah bahwa kultifator iblis itu benar-benar mundur dengan cepat. Dia menutupi kepalanya dengan kedua tangan dan melolong kesakitan. Tubuhnya gemetar saat dia menutupi kepalanya. Dia meringkuk di sudut, tidak berani menatap Zuawan. Kau memanggilku untuk bertarung dengan benda ini. Bukankah ini seperti menggunakan palu godam untuk membunuh seekor ayam? Xiao Hei melengkungkan bibirnya sambil menatap penuh jijik ke arah kultifator iblis yang meringkuk di sudut dan gemetar. Zuawan menyipitkan matanya. Dia tidak menyangka kultifator iblis ini tiba-tiba bertindak seperti ini. Dia melirik desain di tangan Xiao Hei. Setelah berpikir sejenak, dia mengambil desain itu dan berjalan menuju kultifator iblis itu. Saat Zuawan berjalan mendekat, sang kultifator iblis tiba-tiba berteriak ketakutan dan mulai berjuang mati-matian untuk mundur. Namun, keempat anggota tubuhnya diikat dengan rantai khusus dan gerakannya sangat terbatas. Dia hanya bisa bergerak di area yang sempit. Setelah kultifator iblis itu mundur hingga batasnya, mata merahnya memperlihatkan ekspresi ketakutan. Dia benar-benar berlutut di tanah dan bersujud kepada Zuawan berulang kali. Dia terisak, Mas, 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 ampuni, aku, kultifator iblis itu terus bersujud. Kulit kepalanya berdarah, tetapi dia tidak menyadarinya. Zuawan diam-diam menatap kultifator iblis yang sangat trauma. Dia samar-samar mengerti. Tampaknya sang kultifator iblis takut terhadap sisa aura Dewa Bintang Konstelasi Zen pada desain tersebut. Alasan mengapa sang kultifator iblis berakhir dalam keadaan yang menyedihkan dan kehilangan kebebasannya adalah karena Dewa Bintang Konstelasi Zen. Dapat dikatakan bahwa Dewa Bintang Konstelasi Zen adalah musuh terbesar kultifator iblis. Namun, hanya dengan merasakan aura Dewa Bintang Konstelasi Zen, dia begitu takut sehingga kultifator iblis tidak memiliki pikiran untuk membalas dendam. Zuawan menatap acu-ta'acu pada kultifator iblis yang meringkuk di sudut. Dia tidak menyerang lagi. Sebaliknya, dia memegang desain kereta Dewa Konstelasi Zen dan langsung berjalan melewati pintu kecil. Di sisi lain, Xiaohei duduk di gagang pedangnya. Dia melihat pemandangan ini dengan ekspresi tercengang. Bukankah kau memanggilku untuk membantumu bertarung? Mengapa tidak terjadi apa-apa? Xiaohei, apa yang masih kau berdiri di sana? Cepatlah dan ikuti aku. Tidakkah kau ingin tahu asal-usul desain ini? Zuawan berjalan ke pintu kecil dan menoles sedikit. Setelah mengamati Xiaohei, dia mengangkat bahu dan berkata, Tentu saja saya ingin tahu. Jelaskan padaku. Xiaohei buru-buru mengendarai pedang suci Taiyu dan mengikutinya. Mulutnya penuh dengan misteri. Dapat dikatakan bahwa dia tidak bisa melupakan asal-usul desain itu. 4.417 Setelah melewati pintu kecil di tahap kedua, Zuawan menggunakan indera ketuhanannya untuk memberitahu Xiaohei segalanya tentang desain tersebut. Mata Xiaohei berbinar saat mendengarkan. Dia tidak menyangka Zuawan akan seberuntung itu hingga memperoleh desain peninggalan dewa kuno. Zuawan juga tahu bahwa Xiaohei memiliki bakat yang luar biasa dalam seni membuat peralatan. Oleh karena itu, ia sengaja memberikan desain kereta perang itu kepada Xiaohei untuk dipelajari. Melihat Xiaohei membawa desain itu kembali ke dunia besar dengan rasa puas, Zuawan menghela nafas lega. Tahta kereta perang sangatlah penting. Setelah kompetisi ini, Zuawan berencana untuk mendiskusikannya dengan Blackie. Jika mereka dapat menemukan bahan pengganti yang tepat, maka ia akan benar-benar dapat membuat tahta kereta perang versi yang disederhanakan. Tuan Muda Zuo, semua ini berkatmu tadi. Kalau tidak, aku pasti sudah terluka parah sehingga tidak akan bisa melewati tahap kedua. Begitu Zuawan keluar dari pintu kecil, Li Suo yang telah menunggu dengan cemas segera maju untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Zuawan melambaikan tangannya dan berkata, tidak apa-apa. Rekan Daois Li Suo, ikuti aku mulai sekarang. Dengan begitu, kita bisa saling membantu. Li Suo tentu saja setuju. Pada saat yang sama, penilaiannya terhadap Zuawan meningkat. Kultifator Iblis tadi sama sekali tidak sederhana. Namun, Kultifator Iblis itu mengatakan bahwa itu semudah mengangkat jari. Dapat dilihat bahwa kekuatan Kultifator Iblis itu berada di luar dugaannya. Selain itu, Li Suo juga merasa sangat senang di dalam hatinya. Menurutnya, dengan mengikuti Zuawan, dia pasti bisa melewati banyak tahapan lagi. Di sisi lain, Zuawan punya ide lain. Dari penampilan Kultifator Iblis itu, dia bisa tahu bahwa desain kereta perang yang memiliki aura sisa dewa bintang kereta perang mungkin bisa menyelamatkannya dari banyak masalah saat dia mencoba menerobos. Tentu saja, apakah aura sisa pada desain kereta perang akan memiliki efek jera pada semua penjaga masih belum dapat dipastikan. Namun, aura itu memberi Zuawan arah baru untuk melewati tahapan-tahapan itu. Selanjutnya, Li Suo mengikuti Zuawan dari belakang. Yang mengejutkannya adalah Zuawan berjalan melewati labirin tanpa ragu sedikitpun. Dia bahkan tidak berhenti di sudut untuk berpikir seperti yang lain. Sebaliknya, dia berjalan masuk sekaligus. Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa Zuawan tampaknya berjalan di jalan yang benar. Mereka tidak terjebak dalam lingkaran tertentu atau berjalan ke jalan buntu. Hati Li Suo dipenuhi rasa ingin tahu. Dia benar-benar ingin bertanya kepada Zuawan bagaimana dia melakukannya. Namun, setelah melihat ekspresi Zuawan yang fokus, dia menepis gagasan itu. Dia mengira Zuawan memiliki kemampuan khusus untuk membedakan antara berjalan melalui labirin. Pada akhirnya, Li Suo mengikuti di belakang Zuawan di bawah tatapan bingung dan aneh, dan mereka dengan mulus tiba di pintu keluar lantai ketiga. Ini, Tuan Muda Zuo, bagaimana Anda melakukannya? Li Suo tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Mungkin intuisiku lebih kuat. Zuawan menjawab samar tanpa menoleh. Dia tidak mungkin mengatakan bahwa dia telah memasuki tahap ke-18 dan melihat langsung ke konstelasi yang ditinggalkan oleh para dewa kuno, yang memberinya kemampuan untuk melihat melalui labirin. Jika dia berkata begitu, Li Suo belum tentu akan mempercayainya. Li Suo menggaruk kepalanya dan hanya bisa berkata, oh, pandangannya tertuju pada penjaga tingkat ketiga. Penjaga panggung ini adalah seorang wanita muda yang menawan dan anggun. Dia mengenakan pakaian yang menawan, memiliki tubuh yang montok, dan sepasang mata hitam keunguan yang semakin memikat. Tangan kirinya melingkari pinggangnya, dan jari telunjuk serta ibu jarinya memegang pipa tembakau berlapis emas. Bibirnya yang berwarna merah darah menghirup asap tembakau itu dengan lembut, lalu mengembuskannya pelan-pelan, mengembuskan asap merah muda. Zuawan melirik wanita itu dengan acuh tak acuh. Dia segera menyadari ekor tersembunyi di belakangnya. Di pangkal ekor, ada rantai berwarna-warni yang tidak terlihat. Kedua tamuku, kemarilah. Aku akan membiarkan kalian merasakan kenikmatan yang luar biasa. Bibir merah wanita yang mempesona itu berembus lembut, dan asap merah mudanya berhembus lembut. Zuawan dan Lisuo segera mencium aroma harum yang manis. Baunya harum sekali. Setelah Lisuo menghisapnya, matanya menunjukkan ekspresi mabuk. Dia menghisap beberapa kali lagi dan bergumam pada dirinya sendiri. Kesadarannya menjadi sedikit kabur, dan langkah kakinya menjadi ringan. Zuawan berdiri di tempat. Ia dikelilingi oleh kabut merah muda, dan aroma manis yang membuat ketagihan menyerang indranya, membuatnya sedikit gelisah. Kemudian, Zuawan merasakan aroma harum di belakang telinganya. Aromanya hangat dan harum, dan membuat imajinasi orang menjadi liar. Tuan, hidup ini pahit dan singkat. Mengapa tidak menikmatinya selagi masih ada? Saya dapat memberi Anda kenikmatan tertinggi, dan membuat Anda memahami arti kebahagiaan yang sebenarnya. Suara lembut dan menawan itu terdengar lembut di telinga Zuawan, dan warna merah muda di sekitarnya menjadi lebih intens. Zuawan tak dapat menahan perasaan panas di sekujur tubuhnya, dan ia merasakan dorongan yang tak dapat dijelaskan. Namun, kondisi pikiran Zuawan masih tenang. Dengan sebuah pikiran, desain kereta perang sekali lagi diwujudkan olehnya. Di dunia besar, Xiao Hei, yang awalnya berkonsentrasi mempelajari desain, baru saja mencapai titik kunci ketika desain itu menghilang begitu saja. Dia begitu marah hingga menghentakkan kakinya dan terus mengutuk Zuawan dalam hatinya karena tidak bermoral. Ketika desain itu muncul di telapak tangan Zuawan, keadaan pikiran Zuawan yang gelisah menjadi tenang sepenuhnya saat ia menyentuh permukaan yang halus seperti sutra dan tekstur yang rumit itu. Pada saat yang sama, asap merah muda yang menutupi sekeliling menghilang seketika. Suara hembusan napas itu pun dengan cepat menjauhkan diri dari Zuawan dan mengeluarkan teriakan melengking. Setelah asap merah muda menghilang, penglihatan Zuawan menjadi jauh lebih jelas. Dia juga melihat penampilan asli penjaga tingkat ketiga. Itu adalah rubah bermata satu yang tampak ganas. Ekornya diikat dengan rantai warna-warni dan asap merah muda keluar dari mulutnya. Namun, pada saat ini, rubah bermata satu itu meringkuk di tanah dan gemetar. Satu-satunya matanya yang tersisa menatap Zuawan dengan ketakutan. Zuawan menatap rubah bermata satu itu dengan acuh-ta'acuh. Ia berpikir dalam hati, ilusi rubah ini sungguh kuat. Ia benar-benar dapat membuatku jatuh ke dalam ilusi tanpa disadari. Tuhan, aura Tuhan, aku, aku salah. Rubah bermata satu itu menutupi matanya dan gemetar. Suaranya serak dan berat, dan sangat tidak enak didengar. Suaranya sama sekali berbeda dari suara wanita anggun dalam ilusi itu. Hem. Apa yang terjadi padaku barusan? Aku jelas-jelas sedang bersenang-senang dengan si cantik, bagaimana aku bisa berakhir di sini? Li Suo yang tadinya linglung, kini kembali sadar. Awalnya ia melihat sekeliling dengan ekspresi bingung, tetapi ketika melihat Zuawan yang menatapnya dengan senyum tipis, ia langsung menyadari ada yang tidak beres. Pikiran Li Suo teringat akan pemandangan menawan tadi, dan wajah perunggunya tiba-tiba menjadi sangat merah. Dia berkata dengan lembut, Tuan Muda Suo, tadi, apakah itu ilusi? Zuawan tersenyum dan menunjuk rubah bermata satu yang meringkuk di sudut. Dia berkata, Semua inilah siluman rubah ini. Keindahan yang kamu lihat dalam ilusi tadi adalah wujud asli siluman rubah ini. Li Suo menatap rubah jelek yang meringkuk di depannya, dan wajahnya menjadi sangat jelek. Terutama ketika dia memikirkan tentang bagaimana dia akan berhubungan seks dengannya dalam ilusi, dia hampir muntah. 4.418 Ayo pergi. Zuawan tersenyum tipis dan memimpin untuk berjalan melewati rubah bermata satu. Dia memasuki pintu kecil dan meninggalkan lantai tiga. Rubah bermata satu itu gemetar dan tidak berani menatap Zuawan. Seolah-olah ia akan ketakutan setengah mati jika menatapnya. Li Suo segera mengikutinya. Penilaiannya terhadap Zuawan semakin tinggi. Dia tidak hanya dapat dengan mudah menemukan jalan yang benar di labirin, tetapi dia juga dapat dengan mudah menyingkirkan para penjaga. Bahkan Li Ying, yang paling dia hormati, mungkin tidak sebaik dia. Zuawan menghela napas lega dalam hatinya. Dia tahu bahwa selama dia memiliki desain kereta perang, maka dia dapat mengandalkannya untuk dengan mudah melewati ujian penjaga manapun. Dapat dikatakan bahwa desain kereta perang adalah kecurangannya. Selanjutnya, Zuawan mengandalkan matanya yang telah melihat desain kereta perang dan desain kereta perang untuk melewati tingkat-tingkat selanjutnya tanpa halangan apapun. Untuk menghindari pertemuan dengan kontestan lain, Zuawan merasakan bahwa ada seseorang yang mendekat dan menghindari mereka terlebih dahulu. Li Zuo, di sisi lain, benar-benar tercengang saat mengikuti di belakang Zuawan. Dari waktu ke waktu, dia memuji Zuawan dalam hatinya. Tentu saja, agar tidak terlalu menonjol, Zuawan juga bisa memperlambat langkahnya. Kadang-kadang, ia sengaja masuk ke dalam lingkaran labirin tertentu untuk menghabiskan waktu. Meski begitu, pada hari ketiga, mereka berdua sudah mencapai level ke-13. Pangeran Zuo, masih ada 16 jam lagi sampai akhir. Kita mungkin bisa melewati level ke-15. Tuan Emas berkata bahwa selama kita dapat melewati level ke-15 dan seterusnya, Raja Neraka akan memberi kita hadiah secara pribadi. Hadiahnya pasti akan sangat berlimpah. Di labirin tingkat ke-13, Li Zuo sangat bersemangat. Dia terus-menerus berbicara kepada Zuawan tentang manfaat melewati tingkat ke-15 dan harapannya. Di sisi lain, Zuo Wen menggelengkan kepalanya dan tertawa meskipun dia tidak mau. Dengan kemampuannya saat ini, belum lagi tahap ke-15, bahkan menyelesaikan tahap itu pun tidak akan menjadi masalah. Namun, Zuawan tidak berencana untuk melakukannya. Paling-paling, dia akan bertarung untuk level ke-14. Alasannya sederhana. Dia tidak ingin bertemu dengan Raja Neraka Ilusi. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa Chariot Mansion Slate, Primeval Slate saat ini, adalah sesuatu yang jatuh dari Primeval Star, dan itu sangatlah berharga. Bahkan dalam The King of Hell, benda ini merupakan harta berharga yang ditempatkan di area terlarang. Kali ini, Raja Neraka tiba-tiba ikut campur dalam kompetisi besar tiga klan besar dan bahkan mengusulkan untuk menggunakan batu tulis Istana Kereta Perang sebagai bagian dari pertempuran sastra. Zuawan merasa bahwa Raja Neraka memiliki motif lain. Jika penampilannya terlalu menonjol, hasilnya mungkin buruk. Bagaimanapun, burung yang menonjol akan ditembak terlebih dahulu. Zuawan telah meminta San Lingyun untuk membuat deduksi ketika dia mencoba level 10. Kali ini, dia paling banyak bisa mencapai level 14. Jika dia menjelajah lebih dalam, ada risiko yang tidak terduga. Tentu saja, karena hasil deduksi ini melibatkan Raja Neraka virtual, hasil deduksi tersebut masih memiliki beberapa gangguan. San Lingyun hanya dapat menyimpulkan sebuah wahyu simbolis. Akan tetapi, meski baru level ke-14, Zuawan merasa dirinya jauh lebih unggul dibanding kontestan lainnya. Bahkan jika itu adalah corona virtual, Zuawan tidak berpikir bahwa ia dapat mencapai level 10. Bagaimanapun, tiga hari terlalu singkat. Zuawan menghabiskan total enam jam di lantai 13 sebelum ia nyaris menemukan pintu keluar lantai 13. Lebih jauh lagi, ia menghabiskan banyak upaya untuk melewati penjaga gerbang. Ketika dia memasuki lantai 14, hanya tersisa dua jam. Zuawan sengaja berputar-putar di dalam. Li Suo tentu saja tidak tahu bahwa Zuawan sengaja bersikap lunak padanya. Dia masih kagum dengan kehebatan Zuawan. Cara dia memandang Zuawan penuh dengan kekaguman. Sementara itu, di Gladiator Arena, tidak ada seorang pun yang berdiri selama tiga hari tiga malam. Semua penonton dengan sabar mengamati peta labirin di atas Gladiator Arena. Tentu saja, pandangan kebanyakan orang tertuju pada dua titik cahaya keemasan yang berada jauh di depan peta. Kedua titik cahaya keemasan ini tidak terlalu menarik perhatian pada awalnya, bahkan tertinggal dari titik cahaya lainnya. Namun, kemudian, mereka melesat dan menyalip titik-titik cahaya keemasan di depan mereka dengan kecepatan yang sangat cepat. Mereka akhirnya melesat ke depan. Selain itu, kecepatan kedua titik cahaya ini tetap terjaga. Kecepatannya tidak melambat karena meningkatnya kesulitan di level selanjutnya. Alhasil, mereka meninggalkan tiga belas titik cahaya lainnya jauh di belakang. Sekarang, hanya tersisa satu jam sebelum batas waktu tiga hari. Dua titik cahaya di depan sudah mencapai level keempat belas. Titik cahaya ketiga yang paling dekat dengan mereka hanya berada di tingkat ke-delapan. Titik cahaya keempat berada di tingkat ke-tujuh. Kesenjangannya sangat besar. Semua orang menebak siapa dua titik cahaya di depan. Tentu saja, kebanyakan orang menebak bahwa mereka akan memilih antara virtual Corona, Miliang, dan Liying. Ji Nyao Jun berdiri di tengah arena gladiator dan diam-diam menatap dua titik cahaya di depan. Dia sedikit mengernyit. Awalnya ia mengira dua titik cahaya di depan akan melewati level ke-15. Namun, ia tidak menyangka kecepatannya akan tiba-tiba turun pada hari terakhir. Hal ini menurunkan ekspektasinya ke titik terendah. Sekarang, hanya tersisa dua jam, dan kedua titik cahaya baru saja memasuki level ke-14. Jelas mustahil bagi mereka untuk melewati level berikutnya dalam waktu dua jam. Lagi pula, level-level di labirin itu semakin sulit semakin jauh levelnya. Di antara tiga keluarga bangsawan, Su Ji Ying dari keluarga Sulong dan Mi Hao Miao dari keluarga Su Qi adalah yang paling tenang. Kepala keluarga Mi, kamu berubah setelah tiga hari absen. Penampilan Miliang telah melampaui ekspektasi saya. Su Ji Ying memandang Mi Hao Miao dan memperlihatkan senyuman yang langka. Mi Hao Miao tertawa, tetapi berkata dengan rendah hati, kepala keluarga Su, Anda terlalu baik. Corona virtual Anda masih yang terbaik. Bagaimanapun, ini berbeda dari pertarungan kata-kata. Miliang mungkin pandai dalam kata-kata, tetapi dalam pertarungan kata-kata, dia mungkin tidak sehebat corona virtual. Li Yinglong berdiri sendirian di samping. Ketika dia melihat Mi Hao Miao dan Su Ji Ying saling memuji, ekspresinya tidak terlihat terlalu baik. Jelaslah bahwa Su Ji Ying dan Mi Hao Miao telah mengira dua titik cahaya di depan adalah virtual corona dan Miliang. Bagaimanapun, mereka berdua adalah jenius absolute kedua dan ketiga dalam daftar dewa Voityama. Mereka memiliki keunggulan besar dalam hal bakat dan kekuatan. Meskipun Li Yinglong tidak mau, dia tidak terlalu percaya pada Li Ying dan Zua Wen. Bahkan dia secara tidak sadar mengira bahwa dua titik cahaya itu melambangkan corona virtual dan Miliang. Aduh, kepala keluarga Li, Li Ying sebenarnya tidak buruk. Dia juga berhasil mencapai level 8. Dia hanya berjarak 6 level dari Miliang dan virtual corona. Perbedaannya tidak sebesar yang kukira. Mi Hao-Miao melirik Li Yinglong yang murung dan tiba-tiba mengangkat alisnya. Meskipun dia tampak seperti sedang mencoba membujuknya, nadanya sama sekali tidak terdengar seperti sedang membujuknya. Dia jelas-jelas sedang mengejeknya. Li Yinglong sangat marah dan mendengus, kita masih belum memutuskan siapa yang diwakili oleh titik-titik cahaya itu. Masih terlalu dini bagi Anda untuk yakin bahwa itu adalah Miliang dan virtual corona. Walaupun Li Yinglong berkata demikian, dia malah merasa makin tidak yakin dan gelisah. Mi Hao-Miao terkekeh dan tidak menjawab pertanyaan Li Yinglong. Hatinya dipenuhi dengan rasa jijik. Bukankah itu jelas? Dalam hal bakat dan kekuatan, Sumian Yang dan Miliang jauh lebih unggul dari yang lain. Sekarang setelah mereka berdua memimpin, siapa lagi yang bisa melakukannya selain mereka berdua? 4.419 Di tingkat ke-14, ada banyak penghalang. Lorong-lorongnya seperti ular piton yang tak terhitung jumlahnya yang saling terkait, rumit dan terus berubah. Zuawan dan Li Suo sekali lagi berhenti di depan jalan buntu. Penghalang itu penuh dengan goresan, menghalangi jalan mereka tanpa ampun. Mendesah. Kita memasuki jalan buntu lagi. Level ke-14 ini memang lebih sulit daripada 13 level sebelumnya. Li Suo berkata dengan putus asa. Zuawan tersenyum dan berkata, sebenarnya, kita harus puas. Untuk dapat mencapai titik ini, saya pikir kita berdua mungkin memimpin. Terlebih lagi, level ini akan semakin sulit seiring kita melewatinya, jadi waktu yang dihabiskan pasti akan jauh lebih banyak daripada level sebelumnya. Kita tidak punya banyak waktu. Li Suo mendengar ini dan tidak dapat menahan tawa gembira. Tuan muda Zuo benar, dia seharusnya merasa puas. Hasil dari level ke-14 memang sangat mengesankan. Memimpin. Seharusnya tidak mungkin. Lagi pula, Virtual Corona, Miliang, dan sepupu Li Ying semuanya adalah para jenius di puncak daftar Dewa Voityama. Ketiganya seharusnya telah melewati level ke-15 di depan kita. Li Suo menggaruk kepalanya. Tanpa sadar dia berpikir bahwa mereka berdua tidak mungkin bisa menandingi Virtual Corona, Miliang, dan Li Ying. Lagi pula, selama ini, dia tidak merasa bahwa labirin ini sesulit itu. Dengan kemampuan Virtual Corona, melewati level ke-15 seharusnya tidak menjadi masalah besar. Zuawan melirik Li Suo dan menggelengkan kepalanya dalam hati. Dia tidak mengatakan apapun. Li Suo telah mengikuti Zuawan dari tingkat pertama. Pada dasarnya, Zuawanlah yang membimbingnya melewati setiap tingkat. Baik labirin yang berliku-liku maupun penjaga yang kuat, semuanya menjadi sederhana dan mudah dihadapan Zuawan. Oleh karena itu, Li Suo memiliki ilusi bahwa labirin itu tidak terlalu sulit. Tiba-tiba, Zuawan memperhatikan bahwa di tepi jalan buntu di depan, sebuah cahaya putih menyala terang. Cahaya putih dikelilingi oleh pola-pola yang padat dan kompleks, dan di bawah cahaya putih terdapat susunan yang kompleks. Zuawan dapat mengetahui sekilas bahwa susunan ini adalah susunan teleportasi. Tiga hari telah berlalu. Semuanya, silakan masuk ke susunan teleportasi terdekat dan tinggalkan labirin ini. Raja ini akan menghitung hasil kalian masing-masing. Suara nyaring dan tajam sang penguasa emas bergema di udara di atas labirin, mencapai telinga semua orang di dalam labirin. Betapa cepatnya waktu berlalu. Li Suo menatap cahaya yang dipancarkan oleh susunan teleportasi di depannya dan mendesah dalam hati. Ayo masuk. Tatapan mata Zuawan tenang saat dia memimpin dan melangkah ke dalam susunan teleportasi. Li Suo segera mengikutinya. Saat suara Gold Lord bergema di seluruh labirin, portal teleportasi di setiap sudut labirin menyala. Di pintu keluar lantai delapan, Virtual Corona menatap penjaga gerbang di depannya dengan tatapan agak sedih. Ekspresinya begitu muram hingga air bisa menetes keluar darinya. Dia melihat susunan teleportasi yang tidak jauh dari pintu keluar dan kemudian menatap mata dingin penjaga itu. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa melewati penjaga itu. Virtual Corona menepuk-nepuk pakaiannya dan menyingkirkan debu yang menempel. Dia menggunakan kekuatan ilahinya untuk merapikan dirinya, dan dia kembali tenang. Meskipun penjaga gerbang tingkat delapan dilemahkan oleh peraturan tempat ini, dia masih sangat kuat. Bahkan aku tidak bisa melewatinya dalam waktu singkat, apalagi Miliang dan Liying. Sepertinya aku harus menjadi yang pertama. Senyum percaya diri muncul di wajah Sumian yang saat ia melangkah menuju susunan teleportasi terdekat. Dia tahu betul bahwa dia akan menjadi yang pertama dalam pertempuran Wen. Jika dia bisa mencapai level ke-8, dia akan mendapatkan 80 poin. Di salah satu benteng tingkat ke-8, mata Miliang penuh dengan keseriusan. Dia telah berjalan di sini untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak dapat menemukan jalan yang benar. Tepat saat dia berbelok, sebuah susunan teleportasi menyala dengan cahaya putih yang menyala-nyala, dan suara Gold Lord terdengar. Virtual Corona mungkin ada di depanku. Aku penasaran apakah dia sudah melewati level ke-8. Miliang merenung sejenak. Di matanya, satu-satunya lawannya adalah Sumian Yang. Sedangkan Liying dan yang lainnya, mereka semua adalah sampah yang bahkan tidak layak disebut. Di langit di atas arena gladiator, titik-titik cahaya kemasan di peta berangsur-angsur meredup. Kemudian, peta yang menutupi hampir seluruh arena gladiator perlahan menghilang. Di ruang terbuka arena gladiator, pilar-pilar cahaya putih muncul satu demi satu. Setiap pilar cahaya mewakili satu sosok. Total ada 15 pilar cahaya putih muncul di arena gladiator. Setelah cahaya putih menghilang, sosok-sosok itu pun terungkap. Mereka adalah Virtual Corona, Miliang, dan peserta Grand Tournament lainnya. Setelah ke-15 kontestan tampil, mereka kembali ke pihak kepala keluarga masing-masing. Li Yinglong melangkah maju dan menatap kelima anggota di depannya. Kemudian, tatapannya jatuh pada Li Ying, dan dia bertanya, Li Ying, berapa level yang kamu lewati kali ini? Semua mata tertuju pada Li Ying. Li Ying adalah perwakilan terkuat dari House of Void. Mereka semua secara tidak sadar berpikir bahwa Li Ying memiliki hasil terbaik di antara mereka. Bahkan Li Suo pun memandang Li Ying dengan rasa ingin tahu. Menurutnya, jika dia dan Zouan dapat melewati level ke-14, maka Li Ying seharusnya telah melewati level ke-15 atau lebih, bukan? Li Ying membusungkan dadanya dan berpura-pura menjadi orang yang berpengetahuan luas. Saya baru lulus tingkat ke-7. Hasil ini mengecewakan Anda, Tuan. Hati Li Yinglong kosong. Dia tidak bisa menyembunyikan kekecewaan di matanya. Titik cahaya yang memasuki lantai 14 bukanlah Li Ying. Li Yinglong juga ingat bahwa ada dua titik cahaya di tingkat ke-8. Ini berarti hasil Li Ying hanya ke-5. Perwakilan terkuat dari House of Void hanya berada di peringkat ke-5 dalam pertempuran sastra. Jadi, tidak perlu disebutkan pertempuran bela diri. Pada saat ini, Li Yinglong mengerti bahwa House of Void akan menjadi yang terakhir dalam turnamen besar ini. Sepupu Li Ying sangat kuat. Anda berhasil mencapai level ke-7. Saya hanya berhasil mencapai level ke-5 dan saya benar-benar terjebak di sana. Saya tidak dapat menemukan jalan keluar yang tepat. Lizzy menarik lengan Li Ying dengan tangannya yang ramping bagaikan batu giyok dan memujinya. Liu menggaruk kepalanya dan berkata dengan malu, seperti yang diharapkan dari sepupu Li Ying. Sepupu Lizzy juga sangat kuat. Aku hanya berhasil mencapai level ke-4. Ketika Lizzy mendengar pujian Li Yu, dia seperti kucing yang ekornya terangkat. Kesombongannya juga menjadi sombong. Dia melirik Zhuawan dengan jijik dan dengan sengaja berkata, Zhuoniansui, bagaimana hasilmu? Saya pikir Anda hampir sama dengan saya. Anda hanya berhasil mencapai level ke-5. Anda mungkin tidak sebaik saya. Tatapan mata Zhuawan tenang, dia tidak memperhatikan Lizzy. Dia tidak punya perasaan apapun terhadap wanita yang merasa sangat baik tentang dirinya sendiri ini. Dia bahkan tidak mau repot-repot berbicara dengannya. Li Suo tercengang. Apa yang terjadi? Baik itu level ke-5 atau level ke-8, hasilnya terlalu buruk. Mengapa Li Ying dan Lizzy terlihat begitu bahagia? Dan apa yang terjadi dengan Li Yu? Mengapa dia menyanjungnya? Apakah dia melawan hati nuraninya untuk menyanjungnya? Li Suo tidak dapat disalahkan karena menganggap ini aneh. Bagaimanapun, dia dan Zhuawan telah mencapai level ke-14. Mereka jauh lebih baik daripada Li Ying dan yang lainnya. Itulah sebabnya ada perbedaan yang sangat besar. 4.420 Sepertinya hasilmu sangat buruk, sampai-sampai kau tidak tega memberi tahuku. Lizzy melihat Zhuawan terdiam dan mengira dia merasa rendah diri. Dia merasa semakin bangga dan meremehkan Zhuawan. Sepupu Lizzy, jangan pergi terlalu jauh. Hasil yang diperoleh Tuan Muda Zhuo sangat bagus, bahkan lebih baik dari sepupunya Li Ying. Li Suo mengerutkan kening dan membalas. Lizzy mengerutkan kening dan menatap Li Suo dengan tidak senang. Li Suo, bagaimana kamu bisa berkata seperti itu? Sekalipun kamu punya hubungan baik dengan Zhuo Nianzue, kamu tidak perlu mengatakan kebohongan yang tidak berguna seperti itu. Li Ying mengangkat alisnya dan tersenyum, Li Suo, kamu mengatakan hasil Zhuo Nianzue lebih baik dariku. Saya mencapai level ke-7, kalau begitu katakan padaku, apa level tertinggi yang dicapainya? Tingkat ke-8 Li Suo memandang Zhuawan dan berkata, Tuan Muda Zhuo mencapai tingkat ke-14. Dan saya beruntung bertemu dengannya di level pertama. Di bawah bimbingannya, saya mencapai level ke-14. Li Ying dan Li Zi awalnya tercengang, lalu Li Zi tertawa terbahak-bahak dan mengejek, Li Suo, kalau mau mengarang kebohongan, minimal buatlah kebohongan yang lebih bisa dipercaya. Li Ying menggelengkan kepalanya dan bahkan tidak mau repot-repot melihat Li Suo. Dia merasa bahwa Zhuawan semakin tidak terkendali. Li Yu menggaruk kepalanya dan tersenyum pahit, Li Suo, kamu benar-benar konyol. Labirin di batu tulis primordial terlalu sulit. Bagaimana kamu dan saudara Zhuo bisa mencapai tingkat ke-14? Sementara Li Zi, Li Yu, dan Li Ying mengira Li Suo sedang membual, Li Yinglong yang awalnya khawatir, menatap Li Suo seolah-olah dia tersambar petir. Jika dia ingat dengan benar, di peta yang ditampilkan Tuan Jinyao di atas arena, ada dua titik cahaya yang berada jauh di depan dan mencapai tingkat ke-14. Namun, kedua titik cahaya itu tidak diberi label, jadi dia tidak tahu siapa mereka. Dia selalu mengira bahwa dua titik cahaya itu hanyalah corona virtual dan miliang. Sekarang setelah Li Suo mengatakan ini, dia segera menyadari bahwa tebakan semua orang mungkin salah. Dia tidak khawatir Li Suo sedang membual, karena ke-15 kontestan yang memasuki labirin tidak mengetahui hasil dari kontestan lainnya. Satu-satunya hal yang mereka ketahui adalah hasil mereka sendiri. Li Suo dapat langsung mengatakan bahwa dia dan Zhuo telah mencapai level ke-14, yang bertepatan dengan apa yang ditunjukkan di peta. Ini berarti bahwa apa yang dikatakan Li Suo kemungkinan besar benar. Namun, Li Yinglong tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia berdiri di tempat, menunggu Tuan Jinyao mengumumkan hasilnya. Mungkinkah benar-benar Li Suo dan Zhuo Nianzui yang telah memasuki tahap ke-14? Li Suo sangat marah. Dia jelas mengatakan yang sebenarnya, tetapi Li Yingdan yang lainnya sama sekali tidak mempercayainya. Hal ini membuatnya sangat cemberut. Baiklah, Lord Jinyao Lord akan segera mengungkapkan hasilnya. Kalian tidak perlu bertarung lagi. Li Yinglong tiba-tiba berkata. Li Xi, yang awalnya ingin mengejek Li Suo dan Zhuawan, langsung terdiam saat Li Yinglong angkat bicara. Dia tidak berani bertindak terlalu jauh. Pada saat yang sama, keluarga Su Long dan Su Qi bersorak gembira, terutama kedua kepala keluarga, Su Ji Ying dan Mi Hao Miao. Mereka tidak dapat menahan senyum. Corona, kamu melakukannya dengan sangat baik. Awalnya aku pikir kamu sangat hebat karena bisa mencapai level ke-10. Aku tidak menyangka kamu akan melampaui ekspektasiku. Su Ji Ying mendekat dan menepuk bahu virtual Corona sambil tersenyum puas. Su Zhou, yang mengikuti di belakang, cukup cemburu. Meskipun Su Ji Ying adalah ayahnya, dia selalu menjadi orang yang serius. Ini adalah pertama kalinya dia melihat senyum puas di wajah Su Ji Ying, dan senyum ini untuk Sumianyang, bukan dirinya. Virtual Corona sedikit bingung, tetapi dia tetap tersanjung dengan antusiasme Su Ji Ying. Kepala keluarga, kau menyanjungku. Aku masih belum tampil cukup baik kali ini. Virtual Corona sedikit malu. Su Ji Ying mengerutkan kening dan berkata, kamu tidak perlu begitu rendah hati. Lagi pula, kamu telah melewati level ke-14. Ini sudah merupakan penampilan yang luar biasa. Aku sangat senang denganmu. Su Zhou dan yang lainnya terkejut. Tingkat ke-14. Betapa mengerikannya hasil ini. Virtual Corona tercengang. Dia ragu-ragu dan berkata, kepala keluarga, apa katamu? Tingkat ke-14. Su Ji Ying menganggup dan berkata, ya, ada dua orang yang lulus level 14. Selain kamu, orang lainnya pastilah miliang. Saudaraku, selamat. Kamu masih sangat kuat. Kamu benar-benar berhasil melewati level ke-14 di labirin itu. Jika kau bisa melewati level berikutnya, kau akan diberi hadiah harta karun oleh Raja Su sendiri. Su Zhou berpura-pura senang. Pupil mata Virtual Corona mengecil. Dia ingat dengan jelas bahwa dia baru saja melewati level ke-8. Bagaimana Su Ji Ying mengatakan bahwa dia telah melewati level ke-14? Apakah ada kesalahpahaman? Namun, Virtual Corona menekan keraguannya dan bertanya, kepala keluarga, bagaimana Anda tahu hasil saya? Su Ji Ying tersenyum dan berkata, Tuan Jinyaulor menyiapkan peta labirin di atas arena. Ada 15 titik cahaya kemasan di dalamnya, dan setiap titik cahaya mewakili satu orang. Dua dari mereka telah melewati level ke-14 dan jauh di depan yang lain. Dua titik cahaya ini hanya bisa menjadi kamu dan Miliang. Su Zhou dan yang lainnya mengangguk setuju. Di antara 15 orang, hanya Virtual Corona dan Miliang yang paling berbakat. Dua titik cahaya ini hanya bisa menjadi mereka. Wajah Virtual Corona menjadi gelap, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Ia yakin bahwa dua titik cahaya yang telah melewati tingkat ke-14 itu bukanlah dirinya, sebab ia baru melewati tingkat ke-8. Lalu pertanyaannya, siapakah dua orang yang telah lulus tingkat ke-14? Miliang. Liying. Hal yang sama terjadi di pihak Miliang dan Mihao Miao. Ketika dia bertanya tentang tahap ke-14, Miliang juga tercengang. Dia merasa itu tidak masuk akal. Dia baru mencapai tahap ke-8. Miliang dan Virtual Corona juga terdiam. Mereka saling memandang, mencoba memastikan apakah itu orang lain. Namun, mereka juga melihat kebingungan di mata masing-masing. Pada saat itu, mereka tahu bahwa tidak seorang pun di antara mereka yang telah melewati level ke-14. Pada saat ini, Tuan Jinyao menyimpan pecahan batu tulis Zen Mansion. Indra ketuhanannya mendarat di batu tulis itu, dan informasi terpancar ke dalam pikirannya. Setelah menerima umpan balik dari lempengan batu, tatapannya menjadi agak aneh. Tuan Jinyao Lord, mohon umumkan hasilnya. Mihao Miao berkata dengan tidak sabar. Dia sudah membayangkan bahwa Miliang adalah salah satu dari dua orang yang telah melewati level ke-14. Dia juga membayangkan hadiah tambahan yang akan diberikan Raja Neraka kepadanya. Meskipun Su Jiying tidak mengatakan apa-apa, tatapannya mengandung jejak kegembiraan. Tuan Jinyao segera menenangkan diri. Ia tersenyum dan berkata, pertempuran Wen ini benar-benar memberiku kejutan yang menyenangkan. Dua orang telah melewati lebih dari 10 level, dan keduanya telah melewati level ke-14. Seseorang benar-benar melewati level ke-14, dan ada dua di antaranya. Sepertinya itu hanya Corona Virtual dan Miliang. Mata indah Lizzy dipenuhi dengan keterkejutan saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Setelah secara pribadi mengalami labirin di papan Caryot Mansion, dia akhirnya tahu betapa sulitnya melewatinya. Dia telah menggunakan semua keahliannya dan hanya melewati level ke-5, belum lagi level ke-14 yang bahkan lebih sulit. Shel Ying mengerutkan kening, merasakan kekalahan yang kuat di hatinya. Tingkat ke-14, ini sudah dua kali lipat dari batas yang bisa dilewatinya. Mungkinkah Miliang dan Virtual Corona benar-benar jauh lebih kuat darinya? Terima kasih telah menonton!